Setelah ramai sindiran Denny Cagur terhadap Fajar Setboy dan Marcel Widianto yang keluar dari manajemen adiknya, kini sang pelawak memberikan klarifikasi. Ada pun saat ditemui Denny Cagur menanggapinya dengan reaksi datar. Bahkan pihaknya menilai keputusan Fajar Setboy dan Marcel untuk keluar dari manajemen yang menaunginya sudah menjadi hal yang biasa. Terlebih diakui Denny hingga kini ketiganya masih menjalin pertemanan. Menurutnya keputusan Fajar dan Marcel keluar manajemen sudah menjadi pilihan dan jalan hidup yang telah diambil. Pun tidak ada yang harus disesalkan dari keputusan tersebut. Ada pun ia mengatakan masih berkomunikasi baik dengan Fajar dan juga Marcel. Diberitakan sebelumnya pelawak Denny Cagur secara terang-terangan memberikan sindiran ke Fajar Setboy. Sindiran tersebut ditujukan ke Fajar Setboy karena telah keluar dari manajemen adik Denny Cagur. Tidak hanya Fajar Setboy Denny Cagur turut menyindir komika Marcel Widianto yang juga keluar dari manajemen adiknya tersebut. Ungkapan tersebut disampaikan melalui tayangan program FYP Trans 7 pada Senin 8 Mei 2023. Awalnya keberadaan Fajar Setboy yang jarang muncul di TV disinggung oleh presenter Rafi Ahmad. Ungkapan Rafi itu kemudian dibalas candaan dari Denny Cagur. Tampak pelawak 45 tahun itu menyindir Fajar dan Marcel sembari tertawa. Dalam kesempatan yang sama Denny turut membongkar lamanya Fajar dan Marcel bergabung dengan manajemen adiknya tersebut. Disebutkan Fajar belum setahun bergabung sudah keluar sementara Marcel lebih lama yakni sudah 4 tahun bergabung kemudian memutuskan hengkap.